Kita akan membahas tentang biaya tinggi untuk sekolah di luar negeri. Nah apa saja yang perlu diperhatikan, apa saja yang perlu dihitung di sini. Karena tentu saja tanpa pertimbangan yang matang, pendidikan yang ingin Anda capai setinggi langit takutnya nanti tidak setinggi langit. Bagaimana caranya supaya tetap setinggi langit pendidikannya? Mari kita lihat di slide yang selanjutnya. Nah ini adalah negara dengan pendidikan termahal di dunia. Nah yang mau saya tunjukkan kepada Anda, lihatlah negara kita berada di urutan ke-15 dengan biaya 18.422 dolar Amerika Serikat. Ini per tahun. Nah berarti Indonesia itu bukan negara yang bisa dikatakan biaya pendidikannya murah. Karena di bawah Indonesia di sini ada Mesir bahkan Perancis biaya pendidikannya jauh lebih beda sekitar 2.000 dolar. Ya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Nah kemudian yang tertinggi hingga hari ini masih dari negara Hong Kong 132.161 dolar Amerika Serikat. Kemudian ini seperti yang disebutkan oleh Maria tadi ada Singapura 70.000 dolar, ada Taiwan, ada China, Malaysia dan negara-negara lainnya. Nah ini ada tiga, ada tiga negara yang saya lingkari merah di sini. Ada yang Amerika 58.000 USD per tahun, Australia 36.400 USD per tahun dan Inggris 24.800 USD per tahun. Nah apa artinya ini? Artinya adalah ini negara-negara yang kerap kali dipilih oleh masyarakat Indonesia untuk sekolah di luar negeri. Nah jadi apabila Anda ingin menyekolahkan anak Anda ataupun mungkin Anda sendiri ya siap-siap mau ngambil pendidikan yang lebih tinggi, master atau doktoral. Kira-kira inilah biaya yang harus Anda siapkan dikali dengan 14.600 ya kurs hari ini, kurang lebih aja. Jadi kira-kira kebayang berapa nih yang harus saya persiapkan dan berapa tahun kira-kira yang harus saya pergunakan untuk menabung. Nah ini cukup menarik di sini. Next bisa kita lihat pertimbangan-pertimbangan lainnya selain negara-negara yang ada di sini. Apalagi ya yang harus kita pertimbangkan. Nah ini sebelum kita masuk ke pertimbangan lagi ini ternyata alasan orang tua ini untuk new mommy, new daddy yang berencana mengirim anaknya sekolah ke luar negeri nantinya beberapa tahun lagi. Nah inilah alasan-alasan yang kerap kali diambil oleh para new mommy dan new daddy. Ada yang pertama adalah supaya anaknya bisa berbahasa asing karena katanya bahasa ini pemersatu antara satu dengan yang lainnya. Satu negara dengan yang lainnya supaya pinter bahasa dikuliahin ke luar negeri, disekolahin ke luar negeri. Kemudian yang kedua mendapatkan pengalaman internasional yang tentu saja sangat minim ditemukan di dalam negeri. Jadi ketemu teman baru, pengalaman baru, network baru, network global. Ya kurang lebih seperti itu. Yang ketiga supaya mandiri, gak manja. Ya supaya gak sedikit-sedikit mengeluh, merengek ke orang tua. Dikirimlah dia ke luar negeri supaya lebih mandiri. Yang terakhir alasannya biasa kepercayaan diri ini meningkat untuk menaikkan kepercayaan diri anaknya. Jadi yang awalnya agak takut-takut ngomong, agak takut-takut ketemu orang, takut-takut bersosialisasi. Lama-lama jadi percaya diri. Next bisa kita lihat di slide yang selanjutnya. Nah ini prioritas pengeluaran, ini menarik untuk diperhatikan oleh orang tua dan anak ya. Kalau orang tuanya ini menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya ke luar negeri ya. Orang tua ini akan berpikir uang yang diberikan itu prioritasnya adalah untuk buku teks, biaya kuliah, teknologi pendukung, uang saku dan alat tulis. Tetapi beda pemikirannya, disini ada gap ya. Beda pemikirannya dengan anaknya. Anaknya itu berpikir oke yang pertama biaya kuliah dulu, tapi setelah biaya kuliah ada biaya akomodasi nih yang harus saya penuhi. Kemudian ada biaya makan, ada belanja sehari-hari, ada biaya bayar tagihan. Sehingga apa yang terjadi? Orang tua memberikan dananya itu segini, tapi ternyata yang dibutuhkan oleh anaknya itu segini. Nah ini gapnya ini harus diisi oleh orang tua ataupun anaknya sendiri supaya tetap bisa berkuliah atau bersekolah di luar negeri. Mari kita lihat slide selanjutnya apa saja yang biasanya dilakukan untuk memenuhi gap tersebut. Nah ini strategi pembiayaannya. Yang pertama orang tua itu biasa ya mengurangi kesenangannya. Nah ini buat anak-anaknya yang menyaksikan Invest Times NBC Indonesia hari ini. Apabila Anda menyaksikan ini ya percayalah bahwa orang tua Anda itu mengurangi kesenangannya demi membiayai Anda di luar negeri. Kemudian mengambil pekerjaan tambahan. Orang tuanya mengambil pekerjaan tambahan kemudian mencari liburan yang hemat. Dah dan bahkan kadang enggak liburan supaya bisa membiayai anaknya. Liburannya ya waktu mengunjungi anaknya di luar negeri. Kemudian yang keempat mengurangi liburan. Kemudian hobinya juga dipilih jangan yang mahal-mahal. Dan juga waktu pribadinya dikurangi supaya kembali bisa kerja untuk membiayai anaknya. Ya besar sekali strategi orang tua, usaha orang tua untuk membiayai anak sekolah di luar negeri. Nah yang biasanya dilakukan oleh anak apabila sudah bersekolah atau kuliah di luar negeri itu adalah bekerja paruh waktu. Nah dan dari survei yang dilakukan oleh HSBC terdapat 80% anak yang sekolah di luar negeri ini kerja paruh waktu. Supaya gapnya ini terpenuhi. Nah mari kita lihat slide yang selanjutnya. Ada data apa yang perlu dipertimbangkan. Nah ini agar biaya sekolah menjadi lebih murah. Apa yang bisa dilakukan oleh si anak dan si new mommy and new daddy pada akhirnya nanti. Yang pertama anaknya bisa di encourage untuk mengambil beasiswa. Nah beasiswa-beasiswa misalnya yang bisa Anda temukan di kedutaan besar. Nah ini tempat yang paling mudah untuk mendapatkan informasi. Atau Anda bisa browsing menggunakan internet ya terkait dengan beasiswa-beasiswa. Kemudian bisa mengambil pinjaman pendidikan yang biasanya ya ini sudah berlaku di beberapa negara kayak di Amerika, di Eropa. Anda bisa mengambil pinjaman pendidikan dulu dan dibayarnya nanti apabila sudah lulus kuliah. Sambil bekerja baru sambil dibayar kembali pinjaman pendidikannya dengan bunga yang cukup rendah. Nah kemudian kerja paruh waktu seperti tadi yang sudah disebutkan dan yang terakhir ini cukup menarik. Anda bisa coba lirik-lirik nih negara di Eropa. Kenapa ya harus lirik-lirik di negara Eropa? Mari kita lihat di slide yang selanjutnya. Ada apa di negara Eropa? Nah mari kita lihat di Eropa dan di negara mana saja ya kalau di Eropa ini. Nah ini dia karena katanya dan berdasarkan survei yang sudah dikumpulkan oleh tim CNBC Indonesia negara dengan biaya kuliah terjangkau di Eropa itu kurang lebih seperti ini ya. Di Norwegia 2 sampai 5 juta biaya sekolah, biaya pendidikan ya. Kemudian di Jerman 17 sampai 25 juta per tahun biaya kuliahnya. 25 sampai 35 juta di Spanyol. Kemudian di Yunani ya 30 sampai 40 juta per tahun ini dalam ukurannya itu rupiah ya. Kemudian 30 sampai 50 juta di Polandia dan Austria 25 sampai 35 juta rupiah. Ini sangat menarik ya tapi tetap harus Anda pertimbangkan biaya hidupnya. Jadi bukan hanya biaya kuliah yang diperhatikan tetapi biaya hidupnya juga berapa agar kebutuhan sehari-harinya untuk pendidikan juga terpenuhi. Terima kasih.